Halo ko friends, yuk kita kerjakan soal yang pastinya mudah ini. Nah ko friends, di soal ini itu ada tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Kemudian kita diminta menentukan nih diagram batang yang sesuai dengan tabelnya diantara diagram batang pada pilihan jawaban. Oke ko friends, sekarang kalau kita lihat pada tabelnya itu kan ada kolom nomor, nilai, dan banyak siswanya ya. Nah kemudian berarti pada diagram batangnya itu ko friends, di bagian yang mendatar, di garis mendatar itu ada nilai. Nah ini sudah benar semua ya, di garis yang mendatar itu ada nilai, kemudian di garis yang tegak itu harusnya ko friends ada banyak siswa atau siswanya. Nah berarti di diagram-diagram ini sudah benar ya ko friends, di bagian garis yang tegak itu semuanya adalah siswa. Oke sekarang karena kalau kita lihat pada diagram batangnya itu kan semua dimulai dari nilai yang paling kecil ya, yaitu nilai 6. Jadi kita lihat pada tabelnya itu ko friends, mulai dari nomor 5 pada nilai 6. Nah di sini ko friends, nilai 6 itu banyak siswa yang mendapatkannya adalah 10. Sekarang kita lihat nih ko friends, mulai dari tabel di pilihan jawaban A, apakah nilai 6 itu banyak siswanya adalah 10. Jadi kita lihat ya, batang milik nilai 6 itu yang ini, ternyata dia puncaknya itu ada di titik siswa 10 nih ko friends. Berarti benar, di diagram pada pilihan jawaban B itu juga benar ya, di 10. Yang di C juga benar, diagram D juga benar nih ko friends. Berarti untuk nilai yang pertama itu benar semua. Sekarang kita masuk nih ke nilai yang kedua, yaitu nilai 7. Banyak siswa yang mendapatkannya itu adalah 8. Kita cek ya, dari diagram D, pilihan jawaban A, 7. Dia itu ternyata memang puncak batangnya segaris dengan siswa 8 ya ko friends, berarti benar. Kemudian di pilihan jawaban B itu juga sama ya, berarti benar. Di pilihan jawaban C itu juga benar nih ko friends, nilai 7nya ada di siswa 8. Nah, di diagram batang untuk pilihan jawaban D ko friends, kalau kita lihat itu nilai 7nya yang dia, puncaknya itu segaris dengan siswa 7. Berarti, ini kan salah ya ko friends. Jadi, diagram batang pada pilihan jawaban D itu bukan merupakan diagram batang yang tepat. Oke, sekarang kita lanjutkan ya ke nilai yang ketiga, yaitu nilai 8 yang mendapatkan itu 10 siswa. Nah, berarti kan karena banyak siswanya sama dengan nilai 6, jadi tinggi dari batang nilai 8 itu seharusnya sama dengan nilai 6 ya ko friends. Kita lihat di diagram yang A itu benar, diagram yang B ko friends. Nah, di sini dia ternyata tinggi batang nilai 8nya itu hanya sampai 9, berarti diagram batang di pilihan jawaban B itu salah. Kemudian untuk pilihan jawaban C itu juga benar ya, karena tingginya sama dengan nilai 6. Oke, sekarang kita lanjutkan nih ke nilai yang keempat, itu adalah nilai 9, yang mendapatkannya itu ada 5 siswa. Jadi, sekarang kita tinggal cek untuk diagram batang pada pilihan jawaban A dan C ya ko friends. Di nilai 9nya itu untuk yang A, puncak batangnya itu sesuai dengan titik 5 pada siswa. Jadi, benar ya. Nah, kemudian di pilihan jawaban C itu ko friends ternyata juga benar nih, dia juga titik 5. Sekarang untuk nilai yang terakhir, nilai 10 itu banyak siswanya ada 3. Kita lihat di sini, di pilihan jawaban A, nilai 10 dia itu di titik 3 ya pada siswa, berarti benar lagi. Kemudian untuk pilihan jawaban C ko friends ternyata dia itu puncak batang nilai 10nya ada di titik 4. Berarti, diagram batang pilihan jawaban C ko friends ternyata juga salah. Nah, jadi karena yang benar semua itu hanya pada diagram batang di pilihan jawaban A, jadi diagram batang yang sesuai dengan tabelnya adalah diagram batang di pilihan jawaban A ko friends. Oke ko friends, kita sudah berhasil ya menyelesaikan soal ini. Ko friends, tetap semangat belajar ya. Oke, ayo. Oke. Oke.